Intro Setelah mendengar kabar dari warga, bahwa adanya warga yang hanyut di sungai Mamasa Kilometer 5 guna memberikan pelayanan dengan cepat tanggap dan sigap saat adanya suatu peristiwa di tengah masyarakat Personil Polsek Mamasa dipimpin Ibda Renhat bersama Babin Kempimas Desa Bombong Lambe, Brigadir Awaludi Umar bersama personil Polsek dan Polres lainnya mendatangi TKP orang hanyut di sungai Mamasa di Kilometer 5 Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Dari hasil keterangan kronologis menurut keterangan saksi yang merupakan kerabat dari korban sendiri Awal kejadian korban, pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Mamasa, Desa Bombong Lambe bersama saksi hendak mengambil air sungai Kemudian korban menundukkan kepalanya dengan maksud mandi menimba kepala dengan tidak sengaja tiba-tiba korban terpleset ke sungai karena licin di kurang lebih ketinggian 4 meter terbentur ke batu dasar sungai lalu terseret air beras sungai jarak dari TKP sampai korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 km Sekitar pukul 14.20 hitam, korban ditemukan oleh masyarakat dengan keadaan hanyut sudah tidak bernyawa Kemudian pihak kepolisian Polsek Resort Mamasa melakukan olah TKP dan evakuasi jenazah tersebut dan membawa ke puskus mas Mamasa untuk dilakukan otopsi Dari hasil pengembangan dan koordinasi dari pihak keluarga diduga mayat tersebut adalah korban yang hanyut terseret arus sekali di wilayah kecamatan Mamasa Selanjutnya korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan di Dusun Kilo 5 Desa Bombong Lambe dengan pengawalan personil Polsek Mamasa Dari Mamasa Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata Dari Mamasa Sulawesi Barat, Tim Liputan IRA, Tim Lipنا